Hai apakah khutbah macan putih bisa membilikan santet di bagian ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya dan dijauhkan dari bala momen muslimah, amin, amin, ya Rabbin jumpa lagi dengan saya, Abah Ramtoni melanjutkan video sebelumnya tentang warung makan Bu Hertie dan Bu Leha nah di video sebelumnya sudah saya bahas sampai Bu Hertie ini bercerita kepada Bu Leha bahwa warung Bu Leha ini terkena santet tapi karena ada penunggu koibnya maka santet tersebut berbelok ke warung Bu Hertie nah atas kejadian Bu Leha pun itu merasa bersalah karena itu Bu Leha itu mengajak Bu Hertie ini menemui saya untuk mengatasi masalah tersebut nah setelah saya lihat status Bu Hertie dan Bu Leha ini ternyata ada yang salah dari cerita teman Bu Hertie kalau menurut pandangan saya ya benar yang menjadi target santan ini bukan hanya dua warung tapi empat atau malah lima warung yang berjejer tersebut bagaimana dua warung tersebut adalah milik Bu Hertie dan Bu Leha dan kenapa hanya Bu Leha yang normal tidak terkena imbas santet tersebut karena warung milik Bu Leha ini ada agar koibnya lalu untuk ini saya sependapat dengan teman Bu Hertie yang sudah saya ceritakan di video sebelumnya dimana Pak Gorgoib ini berasal dari tuah mustika pelarisan khusus yang dimiliki oleh Bu Leha dan tuah dari khotam macan putih yang dimiliki Bu Leha juga nah khotam macan putih inilah yang mungkin disebut sosok koib oleh temannya Bu Hertie tersebut nah jadi tidak benar ya santet yang semula targetnya warung Bu Leha terus kemudian berbelok ke warung Bu Hertie nah setelah saya jelaskan saya jelaskan ini ke mereka maka mereka pun sepakat karena memang 4 atau 5 warung tersebut menjadi sepi kecuali punya Bu Leha nah untuk mengatasi masalah warung Bu Hertie ini saya sarankan yaitu menggunakan garam perwatan untuk pembersihan sandat dan menggunakan mustika pelarisan untuk sarana pelarisan dan Pak Gorgoib ini untuk meningkatkan ya omset usahanya beli nah sebenarnya nah sebenarnya waktu itu Bu Leha itu menawarkan bantuan untuk pemaharan mustika kota macan putih untuk warung Bu Hertie ini nah tapi saya cegah ya karena biar beliau ini memahar kota macan putih ya dengan niat dan uangnya sendiri di besok di kemudian hari ya waktu itu mahar garam ruat dan mustika pelarisan khusus nah itu sudah lebih dari cukup untuk mengatasi masalah warung Bu Hertie ini nah di akhir video ini saya jelaskan ulang ya Pak Saudaraku semua sekalipun tuah kota macan putih nah ini memang bisa menangkal sandat tapi tidak bisa mengalihkan efek sandat kepada pihak lainnya nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan semoga ini bermanfaat untuk anda semua jika anda ingin konsultasi untuk masalah usaha atau ingin membahar sarana pelarisan atau kota macan putih bisa menghubungi nomor yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini lalu jangan lupa anda subscribe channel ini karena masih banyak sekaliannya video-video yang menarik yang saya ingin untuk anda lewatkan saya Pak Ramdhani kami tunduk diri wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati